Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua Bagaimana kabarnya hari ini Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan Serta kelancaran rezeki Amin Di video kali ini Saya akan sharing Atau berbagi tips Tentang bagaimana cara budidaya tanaman sikas Tetapi sebelum kita lanjut ke caranya Saya akan sedikit memberikan info Tentang tanaman sikas ini Pohon atau tanaman sikas memiliki nama latin sisada cea Dan pohon sikas ini masuk dalam kategori tanaman purba Pohon sikas memang telah ada sejak zaman dulu Dan sudah dimanfaatkan untuk tanaman hias sejak lama Persebaran pohon palem sikas sangatlah cepat Dimulai dari Afrika Timur, Laut Pasifik hingga sampai ke Indonesia Untuk bisa merawat pohon palem sikas dengan baik Maka Anda perlu mengetahui karakteristik cara hidup tanaman sikas ini Pohon palem sikas dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama Meskipun tidak mendapat asupan air yang cukup Karena memiliki susunan batang yang bersisik ke arah atas Pohon palem sikas juga kuat menghadapi berbagai gangguan cuaca atau iklim Meski bisa bertahan hidup tanpa air yang cukup Tanaman sikas ini harus dirawat dengan baik pada bagaian daunnya Karena daun sikas ini sangat rentan terhadap hama atau kutu putih yang menyerang pada bagaian belakang tangkai daun Dan untuk proses perawatan pohon sikas ini, saya akan sharing di video selanjutnya Karena pada video kali ini saya hanya sharing tentang cara budidaya atau memperbanyak pohon sikas ini Pohon sikas memang terkenal dengan harganya yang lumayan mahal Meskipun demikian pohon sikas ini banyak diminati oleh masyarakat sebagai tanaman hias Dengan keindahan daun serta batang yang unik Masyarakat banyak menggunakannya untuk memperindah taman mereka Seperti taman kering, taman minimalis atau ditanam dalam pot Oke sahabat, demikian sedikit info tentang pohon sikas yang mewah ini Selanjutnya langsung saja ke cara budidayanya Oke, disini kita akan cari bibitnya yang akan kita tanam Kita akan mengambil bibit pohon sikas ini dari tunas-tunas atau anakan pohon sikas yang seperti ini Nanti kalau sudah kayak gini baru kita akan lepas atau kita congkel bagian ini yang akan kita tanam Sekarang ini kita sudah dapat bibit pohon sikas yang akan kita tanam nanti Ini Ini Yang akan tumbuh akar di sebelah sininya nanti Jadi tricknya adalah kalau memilih tunasnya atau bibitnya Carilah Tunas dari tanaman sikas ini Yang untuk anaknya itu Yang kalau kita pegang gini itu Mudah untuk dicongkel Jadi berarti itu sudah tua dan bisa untuk dibuat bibit atau ditanam lagi Tapi kalau masih keras Misalkan kini kita congkel itu masih keras Jadi jangan dipaksa Ini masih belum begitu tua Ini kan sulit Jadi usahakan cari yang mudah dicongkel Jadi misalkan diginiin saja itu Kita langsung lepas Setelah itu Terus kita siapkan media tanamnya Di sini saya menggunakan media tanam pasir sungai Campur tanah sedikit Sama sekam secukupnya Karena tanaman sikas ini Lebih suka menggunakan media tanah berpasir Jadi dia tidak begitu suka dengan tanah yang lembab Oke langsung saja kita tanam di media tanamnya Oke langsung kita tanam Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton